Taukah Anda bahwa banyak ahli Alkitab percaya sekitar 80% nubuatan yang dinyatakan di Alkitab sudah digenapi? Sedangkan sisanya sekitar 20% lagi berkaitan dengan akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua kali masih menantikan masa penggenapannya. Apakah Anda percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan kita sedang berada di masa akhir dari akhir zaman? Lalu apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman dan apakah Yesus pernah berkata bahwa ia akan datang kembali? Mari ikuti pembahasan kata Alkitab kali ini. Banyak orang ingin tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan murid-murid Yesus pun ingin tahu tentang hal tersebut dan bertanya langsung kepada Yesus. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Matius 24 ayat 3 Kepada para muridnya, Yesus menjelaskan tentang akhir zaman. Hal ini ditulis dalam Injil Matius 24 dan 25, Markus 13 ayat 3 sampai 37, dan Lukas 21 ayat 7 sampai 36. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan akhir zaman atau kedatangannya yang kedua kali itu terjadi. Markus 13 ayat 32 Hanya Bapak saja yang tahu. Tetapi Yesus memastikan bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya, seperti yang dituliskan dalam Yohanes 14 ayat 7. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Walau kita tidak tahu kapan waktu kedatangannya, namun Yesus mengungkapkan bahwa ada tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa waktunya sudah dekat. Dan Ia juga memberikan peringatan-peringatan yang wajib kita taati sehingga bisa melewati berbagai kesukaran besar yang akan terjadi menjelang kedatangannya kembali. Apa saja itu? Pertama, kita harus waspada dan selalu berjaga-jaga. Ada dua hal yang akan menjadi tantangan bagi orang percaya di akhir zaman, yaitu penyesatan, Markus 13 ayat 5-6, Matius 24 ayat 5-6, dan juga penganiayaan, Matius 24 ayat 9-10. Untuk itu, seperti ilustrasi gadis-gadis yang bijaksana dalam Matius 25 ayat 1-13, orang Kristen perlu mempersiapkan diri dengan membangun iman di atas dasar yang benar sehingga tidak mudah digoyahkan oleh berbagai angin pengajaran dan juga tetap teguh saat menghadapi penganiayaan. Mengerti kebenaran firman Tuhan dalam pengurapan roh kudus, itulah minyak yang harus kita persiapkan sebagai mempelai Kristus. Kedua, Yesus mengajarkan bahwa dalam menantikan hari kedatangannya, kita harus menjadi hamba yang baik dengan melipat-gandakan talenta yang dipercayakan kepada kita. Matius 25 ayat 14-30 Saat kita hidup di akhir zaman ini, Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki prioritas yang benar, dengan tetap mengarahkan pandangan kita kepadanya dan tetap mengerjakan apa yang sudah dipercayakan kepada kita sebaik mungkin. Bahkan dalam Matius 25 ayat 31-46, kita diingatkan untuk melakukan kebaikan kepada sesama dalam segala kesempatan, terlebih kepada mereka yang kurang beruntung. Saat kita melakukan tindakan kasih bagi mereka, sama saja kita telah melayani Tuhan kita. Yang ketiga, yang terpenting dan merupakan amanat agung Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil. Mari lakukan tugas kita sebagai pengikut Kristus, yaitu memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Sebab Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, dengan memberitakan Injil, kita sudah ambil bagian dalam penggenapan nubuatan akhir zaman. Apakah Anda rindu untuk memberitakan kabar baik kepada Indonesia? Mari bersama kami memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan, dan memuridkan bangsa ini melalui berbagai program CBN Indonesia. Inilah saat penuaian. Mari berani bergerak memberi dampak untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!